Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa proses penyerahan berkas CPNS Pemerintah Kabupaten Banjar Sempat ricu Karena ada pelamar yang membuat kacau pemberian nomor urut antrian Pada saat verifikasi data pelamar Berikut liputannya Rangkaian penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS Pemerintah Kabupaten Banjar Memasuki masa verifikasi berkas pelamar Yang dipusatkan di Aula Badan Kepegawaian Daerah Apabila pada minggu-minggu pertama masih terkesan sepi Maka menjelang akhir masa verifikasi Pelamar berbondong-bondong menyerahkan berkasnya Membeludaknya pelamar ini Sebenarnya telah diantisipasi dengan menambah loket pelayanan Namun banyaknya calon CPNS dan terbatasnya jam pelayanan Membuat banyak pelamar yang kecewa Karena belum mendapatkan nomor antrian Meski telah datang dari pagi hari Kericuan akhirnya tidak terhindarkan Karena masing-masing pelamar berubut untuk mendapatkan nomor antrian Oh, anu panarai orang ngesalah pandir panarai Terus? Ya, si den, anu, apa, yang, 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 yang berdahulu datang maju ke depan Harusnya si den nyambetnya Yang mana yang berdahulu Karena si den nyambet yang siapa yang berdahulu maju ke depan Sebenarnya tanah yang maju ke depan Itu Jepang sebenarnya salah disitu aja Jam berapa tadi? Sehingga 6 Sehingga 6 Pian datangnya berapa? Udah datang sehingga 6 Jadi Pian datang yang 7 Jadi Pian 4 jual lah Ya udah 4 jual Udah datang sehingga 6 Dapat nomor antrian lah Ada Dapat terus? Oh ini tadi jersinya Ini janji ini anak kembali lagi Tapi nuntung akan yang serang-senang Jadi besok Kalau daftar lain kita masuk webnya itu susah sih Kadang ada jaringannya gitu Habis itu yang pertama kita bikin akun Nah kalau bikin akun ini itu cuma masuk klinik Habis itu menyesuaikan sama nomor kartu keluarga ya Kalau nggak sesuai itu kita harus ngurus lagi ke capil Tapi kemarin sesuai aja sih kalau kami juga nggak Habis itu kalau misalkan yang udah bikin akun Nah kita masuk lagi itu ke akun tersebut Kita selfie Kalau selfie itu lama juga lah kita uploadnya loh Nunggu jaringan Soalnya jaringannya itu kalau di siang kagak lambat Bisa buka Tentu Kapasitasnya juga dibatasiin Dibatasiin kapasitasnya kalau foto selfie itu 200 kb Oh iya ribet juga tuh yang mau compress Pemilenya Kan kan 500 Sedangkan kalau di scan pakai ini kan Preser besar jadinya Menanggapi hal ini Kepala BKD dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banjar Mada Taruna menjelaskan Bahwa kejadian ini disebabkan kekhawatiran pelamar Yang takut berkasnya tidak terverifikasi Untuk itu ia menjamin seluruh berkas akan terverifikasi Hingga waktu yang telah ditentukan Yakni tanggal 17 Oktober 2018 Oleh karena itu Ia menghimbau para pelamar untuk melengkapi berkas sesuai persyaratan Agar proses verifikasi berjalan cepat dan lancar Jadi gini itu ya mungkin dia capek ya Adik-adik ini capek Kemudian Dia sebenarnya merasa khawatir tidak dilayani Jamin, saya jamin Saya jamin bahwa Dia akan terverifikasi semua Sampai tanggal 17 Verifikasi selama tanggal 17 Cuma persoalannya Mungkin karena dia tempatnya jauh Berharap hari ini bisa Nah ini yang jadi soal Dan yang jadi persoalan lain Calon pelamar ini Di saat lakukan verifikasi Tidak semuanya langsung lengkap Sehingga Terjadi banyak diskusi Nah ini yang membuat lama Kalau dalam konteks Pendaftaran ini Ya saya berharap Andai-andai ini Bisa lengkap Menyusun berkasnya Sebelum masuk di antrian Ya harus lengkap Kemudian Ibaratnya Tertib Tertib itu Makin cepat Tapi kalau dia gak tertib Saling merebutan kan Susah Berdasarkan data sementara Pendaftar CPNS Di pemerintah Kabupaten Banjar Mencapai 3.000 orang lebih Yang hanya memperebutkan Hampir 300 formasi Namun ternyata Masih ada 8 formasi Yang kosong peminat Yakni 3 dokter gigi Untuk puskesmas Telaga Beuntung Paramasan dan Pengaron Serta 5 dokter spesialis Di rumah sakit umum Daerah Ratu Jaleha Martapura Ahmad Ramadhani Banjar TV Terima kasih Terima kasih